Perayaan hari ke-15 tahun baru China atau Cap Gomeh di Pulau Kemaro, Palembang menjadi salah satu perayaan Cap Gomeh terbesar di Indonesia. Hampir 10.000 pengunjung dari Palembang dan sekitarnya telah memadati Pulau Kemaro sejak sore dengan menyebrang menggunakan jembatan tongkang dari dermaga Bogasari. Selain dipadati oleh warga Tionghoa untuk melakukan persembahyangan di klenteng tua Hok Ching Ryo pertunjukan Barongsai hingga Naga Liong menjadi daya tarik warga lainnya untuk ikut memeriahkan perayaan ini. Ditemui antara Kamis 22 Februari, Penitia Cap Gomeh Cik Harun menyebut pertunjukan Barongsai dan Naga Liong memiliki makna untuk menghilangkan aura-aura jahat selama perayaan Cap Gomeh berlangsung. Itu Barongsai sama Liong Naga. Intinya itu adalah menyemarakkan, menyemarakkan acara ini biar lebih semarak lagi. Dan itu juga Barongsai dan Liong itu main supaya juga menetralisir aura-aura yang tidak bagus di dunia. Jadi mengeliminasi hal-hal buruk, aura-aura yang negatif lah. Baru sampai langsung semayang tadi. Semayang tadi juga. Semayangnya kemarusan, baru selesai. Jadi untuk pekerjaan Cap Gomeh tahu ini apa yang diberikan dan apa yang di nanti. Yang di nanti-nanti kan ramai acara ramai. Melihat keramaiannya, suasana lampion-lampionnya sama pertunjukan Barongsai, Mbak. Jadi ke sini cuma hiburan ya. Tadi dari jam berapa, Mbak? Dari sekitar jam ke tujuan, Mbak, udah dari sini. Sama-sama aja tadi, Mbak. Sama adek, sama kakak, orang-orang. Perayaan Cap Gomeh di Pulau Kemaro dilanjutkan hingga tengah malam dengan pemotongan hewan kambing. Pemotongan ini memiliki makna ucapan terima kasih kepada wujud Siti Fatimah atas segala rejeki yang telah diberikan selama satu tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Windatri Agustina, Kantor Berita Antara, Muartakan.